selamat menikmati daftar kereta api yang berhenti di stasiun Cikarang semenjak diperlakunya GPK 2023-1 Juni 2023 stasiun Cikarang sudah menjadi tempat pemberhentian kereta api jarak jauh ada kereta api apa saja yang berhenti di stasiun Cikarang mari kita simak videonya bantu saya membangun channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia kop motor lane dan kereta api di Indonesia stasiun Cikarang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Kelurahan Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi stasiun ini terletak di ketinggian kurang lebih 18 meter dan termasuk dalam pengelolaan daerah operasi 1 Jakarta stasiun ini juga merupakan salah satu dari 4 stasiun kereta api yang sudah ada di Kabupaten Bekasi sebelum adanya elektrifikasi lintas Bekasi sampai dengan Cikarang pada tahun 2014 mulai 1 Juni 2023 stasiun Cikarang sudah menjadi tempat perhentian kereta api jarak jauh setelah PT KAI mengoperasikan perjalanan sesuai dengan GPK 2023 ada sekitar 14 kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cikarang untuk penumpang kereta api jarak jauh kini tidak perlu lagi untuk jauh-jauh datang ke Pasar Senen atau stasiun Gambir untuk melakukan pemberangkatan kereta api merangkum dari situs resmi PT KAI Commuter Line berikut adalah daftar kereta api dan jadwal terbaru kedatangannya di stasiun Cikarang mulai 1 Juni 2023 yang pertama ada kereta api Tawang Jaya Premium rute Pasar Senen Semarang Tawang jam kedatangannya di stasiun Cikarang pada pukul 3.32 menit atau jam sekitar jam 3 pagi yang kedua ada kereta api Pandalungan rute Gambir Jember jam kedatangannya di stasiun Cikarang pada jam 3.59 menit sekitar jam 4 pagi yang keempat ada kereta api Brawijaya rute Gambir Malang jam kedatangan di stasiun Cikarang pada pukul 4.08 menit keempat ada kereta api Bengawan rute Pasar Senen Solo jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 5.02 menit sementara ada kereta api Jati Luhur rute Cikarang Purwakarta jam kedatangannya di stasiun Cikarang pada pukul 5.15 menit serta disusul dengan kereta api Walahar rute Cikarang Purwakarta jam kedatangan di Cikarang pada pukul 6.27 menit jam 10.18 menit jam 12.44 menit jam 15.09 menit dan yang terakhir jam 19.24 menit sementara ada juga kereta api Kertajaya rute Pasar Senen Surabaya Pasar Turi jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 7.31 menit serta ada kereta api Serayu rute Pasar Senen Purwakarta jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 15.40 menit ada juga kereta api Bangun Karta dengan rute Pasar Senen Jombang jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 16.08 menit ada juga kereta api terbaru kereta api Manahan rute Gambir Solo Balapan jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 17.17 menit ada kereta api Bogowonto rute Pasar Senen Lempuyangan jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 17.27 menit serta kereta api Tegal Bahari rute Gambir Tegal jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 18.34 menit serta ada kereta api Tawang Jaya rute Pasar Senen Semarang Poncol jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 19.28 menit yang terakhir ada kereta api Air Langga rute Pasar Senen Surabaya Pasar Turi jam kedatangannya di stasiun Cikarang jam 21.53 menit selain jadwal kedatangan di stasiun Cikarang juga terdapat jadwal kereta api pemberangkatan dari stasiun Cikarang untuk kereta api jarak jauh dan kereta api lokal seperti kereta api gaya baru malam jam selatan tujuan Surabaya Gubeng berangkat dari stasiun Cikarang jam 11 lewat 39 menit ada kereta api Kertajaya tujuan Surabaya Pasar Turi jam 14 lewat 59 menit serta ada kereta api berantas tujuan Blitar berangkat dari stasiun Cikarang jam 14 lewat 12 menit disambung lagi ada kereta api Gumarang tujuan Surabaya Pasar Turi berangkat pada pukul 16 lewat 33 menit serta kereta api sembrani tambahan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi berangkat jam 22 lewat 09 menit ada juga kereta api Brawijaya tujuan Malang jam pemberangkatannya jam 16 lewat 26 menit ada kereta api sawung galih tujuan Yogyakarta jam keberangkatannya jam 19 lewat 35 menit ada kereta api sawung galih tujuan Yogyakarta jam keberangkatannya jam 19 lewat 35 menit ada kereta api sawung galih tujuan Yogyakarta jam keberangkatannya jam 19 lewat 30 menit serta ada juga kereta api air langga relasi Surabaya Pasar Turi jam keberangkatannya dari stasiun Cikarang jam 11 lewat 56 menit ada kereta api serayu relasi Bandung atau Purwokerto jam keberangkatannya dari stasiun Cikarang jam 10 lewat 18 menit dan untuk yang malamnya jam 21 lewat 34 menit itulah tadi jadwal keberangkatan dan jadwal kedatangan kereta api jarak jauh di stasiun Cikarang semenjak diperlakukannya GPK 2023 semoga informasi ini membantu buat para calon penumpang yang ingin pepergian dari stasiun Cikarang jika ada sarang atau kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye